Bupati Pasir Dr. Fami Fadli menghadiri Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTEBIN 2023 di Hotel Sultan Jakarta, Senin 13 Februari 2023. Bupati Pasir Dr. Fami Fadli mengatakan, upaya pemerintah Kabupaten Pasir dalam melindungi dan melestarikan bahasa daerah adalah telah dibuatnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pelestarian adat Pasir. Pemintaan Kabupaten Pasir dalam memberikan perlindungan bahasa di daerah, tentunya Pemintaan Daerah sudah membuat peraturan, membuat peraturan daerah No. 8 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pelestarian adat Pasir. Kegiatan FTEBIN ini menurut Bupati Fahmi merupakan penghargaan bagi daerah khususnya Kabupaten Pasir tentang bagaimana upaya-upaya daerah untuk terus melestarikan budaya. Pada kesempatan itu juga Bupati Fahmi menyebutkan bahwa Kabupaten Pasir telah melakukan festival bahasa daerah di tingkat kecamatan dan kabupaten. Selain menghadiri FTEBIN, Bupati Fahmi juga menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Bupati Fahmi, Kalimantan Timur. Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan kerjasama dan kontribusi Kabupaten Pasir dalam mensukseskan program pelestarian budaya bahasa daerah dalam program Merdeka Belajar episode ke-17 Repitalisasi Bahasa Daerah pada tahun 2022. Kabupaten Pasir merupakan salah satu dari peserta tunas bahasa ibu terpilih di 13 provinsi yang melaksanakan program Merdeka Belajar episode ke-17 Repitalisasi Bahasa Daerah pada tahun 2022. Untuk diketahui, pada tahun 2022, Kantor Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Repitalisasi Bahasa Daerah atau RBD untuk bahasa Pasir, bahasa Kenya, dan bahasa Kutai. Berikut nama-nama peserta asal Kabupaten Pasir pada FTBin 2023 diantaranya, Ebriski dari SDN 01 Kuaro, pemenang tingkat Provinsi Lomba Mendongeng Bahasa Daerah Pasir atau Sempuri, Alista Astama Lestari dari SDN 005, Pasir Blengkong pemenang tingkat Provinsi Lomba Baca Puisi Bahasa Pasir tingkat SD, serta Adinda Pitri Pajarani dari SMPN 2 Kuaro, pemenang tingkat Provinsi Baca Puisi Bahasa Pasir tingkat SMP. Turut hadir mendampingi Bupati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir Yunusam, beserta jajarannya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran mendukung repitalisasi bahasa daerah. Nadiem mengatakan, ini semua berkat kolaborasi dan gotong royong dan dukungan dari kepala daerah. Kegiatan yang dilaksanakan 12 hingga 16 Februari 2023 itu digelar oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Ristek. Selain sebagai bentuk apresiasi, FTEBIN dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang diperingati tiap 21 Februari dengan tema kegiatan FTEBIN sebagai diseminasi model perlindungan bahasa yaitu repitalisasi bahasa daerah untuk pendidikan multilingwal dalam payung merdeka belajar. Menisenter Diskom Info Pasir Muartakan Terima kasih telah menonton!